Sempat ditolak tribunas, akhirnya berkas bacalek Golkar diterima KPU Maluku Tengah. DPC Partai Golkar Maluku Tengah menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek ke KPU Maluku Tengah setelah ada perbaikan berkas persyaratan pendaftaran. Sebenarnya secara serentak Golkar melakukan pendaftaran bacalek pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin, namun disebabkan berkas bacalek kurang lengkap sehingga tidak diterima oleh KPU Maluku Tengah. Golkar Maluku Tengah kemudian menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif ke KPU pada hari ini, Sabtu 13 Mei 2023. Berkas bacalek Golkar yang diserahkan Ketua DPD Rudi Lailosa itu kemudian diterima langsung Ketua KPU Abdus Samad Ningkeula dan jajaran komisioner pendamping sekretaris di ruang rapat KPU Jalan R.A. Kartini, namanya Loko Tamasohi. Dengan begitu, Golkar menjadi partai ketiga yang mendaftarkan di KPU setelah PDIP dan partai Nasdem. Ketua DPD Rudi Lailosa mengatakan, kali ini partainya bekerja all out dan akan tampil dengan energi yang baru. Alasannya, priorisasi dinastituasikal yang kemudian ia ibaratkan dengan awan hitam itu telah berlalu, maka Golkar akan tampil dengan energi yang baru. Dikatakan dengan menampilkan empat orang inkuban Golkar yang akan mengejar ketertinggalan kursi yang sempat hilang di Pilek 2019 lalu. Karena itu, ia yakin akan mengembalikan kerjaannya pada 2024 setelah dilambung Nasdem dan PDIP dan Kerindra di Pilek 2019 lalu. Ia menampakkan awan hitam dan waktu tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi intimidasi dari penguasa di bumi, Pamahanu, Nusa Tercinta. Ia juga meyakini jika pihaknya bersatu dalam sebuah kedamaian, maka Tuhan yang maha kuasa akan memberikan kemenangan kepada Golkar Malteng pada pemilu 2024 mendatang. Kemarin itu kita kembali untuk menempati berkas dan sekarang berkasnya sudah terpenuhi seratus besar. Dan Perti Golkar sudah siap untuk bertarung kembali. Yakah, berkas, berkas. Biarkas, berkas, berkas, berkas. Banyak apa yang SHEW theo,iyorum. Secara 1, 2, 3. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton